Sebelum kalian memutuskan untuk membeli handphone ini, tonton dulu sampai habis, kali aja kendala yang kita temuin jadi deal breaker buat kalian. Hai smart buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Infinix Zero 5G. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out! Pertama-tama kita bahas desainnya terlebih dahulu. Infinix Zero 5G ini garis desainnya mirip-mirip dengan flagship-nya Oppo. Ya kayak biasa, amati tiru modifikasi. Material back cover-nya sangat plastik, ditambah finishing yang glossy makin nambah kesan plastiknya. Secara looks, kalau bersih cakep sih. Tapi ya gitu, bodinya sangat gampang kotor. Karena finishing-nya itu tidak ada coating yang bisa nahan dari bekas sidik jari. Ya mau nggak mau, kalian harus pakai casing. Terus kalau kita pencet-pencet bodi belakangnya, ada rongnya tipis gitu. Mungkin buat ngalirin panas kayak yang udah-udah. Nah, port yang paling mirip dengan Oppo Find X3 Pro itu ada di garis frame kameranya. Soalnya kayak frameless. Jadi langsung nyatu sama bodinya. Tapi kalau kita rasain, ini kayak di cover dengan bodinya langsung. Desain pinggirnya nggak kayak handphone-handphone lain yang lagi trend di jaman sekarang, yaitu mengotak. Nah, di handphone ini masih membulat. Feel pegangnya cukup firm. Dengan dimensi yang cukup besar, mungkin bungan selera banyak orang. Kalau di bagian depan, luas layarnya di 6,78 inch yang bertipe pansol. Yang dot-nya ada di tengah. Bezel-nya cukup standar dengan bagian dagu yang agak menonjol. Untuk perlindungan layar, kita tidak menemukan informasi apapun pada website resminya. Untuk berat HP-nya sendiri waktu pas kita tibang ada di 200 gram. Dan untuk kelekapan lainnya, di sisi atas kalian akan menemukan lubang secondary microphone. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, microphone utama, port USB Type-C, dan grill speaker. Untuk layarnya sendiri, HP ini menggunakan panel IPS LTPS dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate di 120Hz. Dan kita cukup terganggu. Entah ini AI yang punya algoritma ngaco atau bugs pada aplikasi YouTube. Atau ada pengaturan lain yang harus kita set dulu tapi tidak dikasih tahu oleh Infinix-nya. Jadi kalau kita buka YouTube, brightness-nya itu nggak bisa kita atur manual. Begitu kita turunin brightness-nya, langsung balik lagi full. Udah kita coba otak-atik tetap nggak bisa. Bahkan kalau kalian coba ganti ke dark mode, langsung nge-freeze. Aduh, nggak hanya itu, warna di layarnya terasa sangat flat. Jauh dari kata vibrance. Bisa dibilang pucat banget. Ini yang salah, tukang kalibrasinya dari pabrik atau panelnya yang flop di handphone ini. Kalau benar, balik lagi gih ke IPS LCD aja. Ya, walau begitu, untuk penggunaan scrolling menu dan sosial media udah halus banget. Karena refresh rate-nya udah di 120Hz dan bisa adaptif juga. Saat kita tes di controllable area-nya AnTuTu, ini adalah layar dengan respon yang sangat baik untuk kelas 3 jutaan. Dan semua area layarnya bisa diakses tanpa terkecuali. Untuk dukungan sentuhannya, HP ini hanya mensupport 5 jari dan waktu pas kita repeat touch di AnTuTu. Benar aja, layar ini sangat responsif. Jika dibandingkan dengan HP 3 jutaan yang lain. Kita pindah ke bagian speakernya. HP ini hanya dibekali speaker mono yang kualitasnya biasa aja. Karakter speakernya tipikal suara bright banget. Dan untuk vokal dan treble-nya sangat menonjol. Permasalahannya, bass dan mid-nya terasa tenggelam dan... ...terasa sangat kering. Infinix Zero 5G ini dibekali dengan XOS 10 yang masih berbasis Android 11. Dari pertama kita beli sampai sekarang udah sekitar 2 mingguan, kita udah dapet update sekali di security patch dan di stabilitas sistem. Selain bugs yang tadi kita temukan di layar atau di YouTube, satu hal yang ganggu juga pada setiap update-nya Infinix, auto-update itu harus di standby layarnya. Nggak bisa mati, karena kalau mati nggak jadi update. Dan ini penyakit lama sih dari Infinix, tapi baru keingetan untuk dimention dalam videonya. Kalau untuk lekapan sensornya, agak disunat di sini. Kalau untuk gyro hardware, tetap ada. Tapi NFC dikorbanin di handphone ini. Mungkin targetnya emang bener-bener untuk gamer yang nggak butuh NFC. Untuk fitur biometriknya, sudah dilengkapi fast unlock dan fingerprint sensor yang cukup resisi. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal, sepengalaman kita barnya cukup penuh dan cukup stabil. Dan saat kita speed test, hasil download dan uploadnya kurang maksimal. Tapi ini bisa jadi indosatnya yang lagi lelet nih. Karena emang di sini lagi musim hujan. Nah, kalau untuk penangkapan jaringan sinyal wifi, saat kita tes untuk menangkap sinyal dari wifi extender yang jaraknya kurang lebih 12 meter dari tempat biasa kita ngetek. Hasilnya di sini udah mantep. Cukup stabil dan penuh. Saat kita speed test, baik dari speed download dan uploadnya hasilnya cukup lumayan. Dan ini tidak seperti seri-seri yang terdahulunya yang biasanya lemah banget di sektor ini. Kalau untuk storage-nya, HP ini sudah dilengkapi UFS 3.1 yang pastinya wasfus banget lah dari si kecepatan. Dan untuk skor sintetiknya udah dapet di 56 ribuan. Infinix Zero 5G ini dibekali 3 lensa, 48MP di kamera utama, 2MP lensa bokeh atau makro, 13MP portret kamera atau lensa tele. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Ekspektasi kita ISP dari MediaTek Dimensity 900 ini bisa lebih mantep dari Helio. Well, kayaknya agak pupus sih di sini. Infinix seperti tidak menaruh perhatian lebih di kameranya. Karena di website-nya sendiri nilai jual kameranya itu ditaruh agak di bawah. Kalau untuk hasil fotonya, di mode auto di luar ruangan secara tone warna warnanya cenderung hangat. Termasuk yang cukup flat dengan minim processing di vibrance dan saturasinya. Jadi buat yang suka Lightroom, space kalian untuk grading cukup luas di handphone ini. Cuma ketika kita take di dalam ruangan dengan set lampu studio, hasilnya cukup baik dengan kontras yang cukup kelihatan. Untuk detail hasil gambarnya cukup bagus, dynamic range-nya sangat tipis di kelasnya dan suka bermasalah di over exposure. Karena hape ini tidak dilengkapi lensa ultrawide, jadi cuma dilengkapi lensa tele yang sayangnya cuma 2x zoom. Sisanya 30x zoom itu udah pake software. Jadi skip aja lah ya, kurang berguna lah kalau cuma 2x. Untuk mode portrait-nya, autofocus-nya lumayan susah di handle. Butuh jarak yang pas supaya maksimal. Hasil bokeh-nya so-so aja, cenderung nggak rapi. Dan agak kurang berdimensi. Detailnya sih cukup baik, cuma lagi-lagi kita suka bermasalah dengan over exposure. Untuk hasil foto di kondisi low light, hasilnya kayak yang udah-udah. Hampir-hampir mirip dengan kondisi aslinya. Kalau masih ada sumber cahaya ya, dan kalau lagi minim, ya noise juga dan distorsinya bakalan kerasa banget. Keajaibannya baru kalian bisa rasakan saat night mode-nya diaktifkan. Udah kayak dikasih flash. Noise reduksinya bagus, detailnya meningkat drastis, dan color bending-nya turun jauh. Kalau untuk kamera selfie-nya, waduh gawat sih ini. Iya sih, kita habis cukur kumis, tapi kenapa tampangnya jadi kayak umur 20-an? Secara detail jadi lebih halus. Saat dapet cahaya yang direct, muka kita jadi putih. Dan hasil backlight-nya sih masih cukup works di sini. Pada mode portrait-nya, detailnya tambah halus, padahal nggak pake beauty juga. Bokehnya nggak rapi, terus dimensi bokehnya juga kurang dalam. Untuk perekaman videonya, hape ini bisa merekam di 4K 30fps. Dan hasil videonya masih kerasa kurang stabil. Tapi soal warna, ini bagus lho. Processing vibrance dan saturasinya cukup kuat. Dan warnanya cukup cakep lho menurut kita. Cuma agak masalah aja di objek warna putih, dan lagi-lagi overexposure. Terus di mode 1080p 60fps, hasilnya juga nggak stabil. Dan tone warnanya jadi lebih flat dari yang 4K. Secara detail cukup bagus, dengan autofocus yang cukup lama. Ya lumayan lah buat opsi slow motion. Dan EIS-nya baru bisa kita aktifkan di 1080p 30fps. Yang secara kestabilan jadi stabil tentunya. Konsekuensinya, detailnya menurun, jitternya mulai kerasa, dan AI weight balance-nya masih suka gedat-gedut. Untuk kamera depannya, bisa merekam di 4K 30fps juga. Yang hasilnya secara detail masih cukup baik, dengan skin tone yang cukup saturated. Yang bikin muka kita agak glow nih. Terus ada juga di 1080p 60fps, yang treatmentnya sama kayak kamera belakangnya. Dimana warnanya jadi lebih flat. Cenderung memutih, berasa pake skincare mahal. Dengan detail yang cukup tipis. Dan EIS-nya baru bisa diaktifkan di 1080p 30fps. Yang hasilnya lebih stabil dengan detail yang turun. By the way, karena mikrofonnya sekarang udah 2, hasil perekaman suaranya udah masuk standar lah. Gak cempreng lagi nih kayak seri-seri sebelumnya. Dan ini adalah 1080p 30fps dari Infinix Zero X. Eh, Infinix Zero 5G. Kalian bisa lihat sendiri. Aku disini sih putih banget pokoknya. Untuk urusan baterai, hape ini membawa baterai standar yaitu di 5000mAh. Pemakaiannya gak bisa dibilang boros juga. Dan cukup irit lah. Sebagai gambaran untuk pengetesan PCMark. SOT hape ini udah bisa tembus di 8 jam lebih. Kemudian hape ini sudah dibekali kepala charger di 33W. Dan pengecasannya cukup cepat. Walau bukan yang tercepat di jajaran 33W. Dan untuk pengecasannya sendiri, pada tes baterai monitoring, dari 3-100% membutuhkan waktu di 1 jam 31 menitan. Nah, di hape ini yang paling spesial adalah di dapur pacunya. Karena hape ini sudah dibekali chipset dari Mediatek Dimensity 900 yang sudah support jaringan 5G tentunya. RAM-nya 8GB, LPDDR5, dan storage-nya di 128GB UFS 3.1. Gacor banget lah. Untuk skor antutunya juga sangat meyakinkan. Kita dapet di 483 ribuan. Ini tinggi loh untuk ukuran 3 jutaan. Sebagai gambaran Genshin Impact, di low 60 fps hasilnya masih bisa diandalkan untuk bermain di rates 40-50 fpsan. Jadi kalau di dalam dungeon dengan tekstur yang cukup penuh untuk dirender masih cukup mengangkat lah. Sedangkan saat di open map masih lumayan aja. Ya bisa turun lah sampai di 30 atau sampai 20 tujuan fps. Dan untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 10%. Kemudian untuk suhu tertingginya ada di 47-48 derajatan paling tinggi. Untuk FX Legend, kita sudah bisa main di balance high. Untuk feel di dalam gamenya cukup aman dan lancar. Tekstur di dalam gamenya bisa diproses dengan baik. Saat intensitas lagi tinggi, kayak tembak-tembakan dengan beberapa squad gak bikin hape ini jadi ngedrop. Cuma bodinya udah mulai panas. Konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 10%. Dan untuk suhu tertingginya ada di 48 derajatan. Untuk Mobile Legends, settingan grafik tertingginya udah bisa di high. Dan settingan fpsnya udah bisa di ultra. So untuk gamenya sendiri, aman-aman aja selama tes ini berlangsung. Semua efek grafisnya keluar dengan sebagainya tekstur yang hilang gara-gara gagal dirender. Walau intensitasnya lagi rame. Feel sentuhnya masih responsif. Cuma HP ini makin lama makin panas. Konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 9%. Dan untuk suhu tertingginya ada di 49 derajatan. Untuk All of Duty Mobile, settingan grafisnya ada di low. Dan untuk frame rate-nya ada di max. Kalau kita pindahin grafisnya, settingan frame rate-nya turun ke very high. Dan untuk di Battle Royale, hampir perfect. Kalau aja di circle-circle terakhir gak ada drop yang kita notice. Overall sisanya sih sebenernya cukup aman dan lancar. Feel sentuhnya juga masih cukup responsif. Pergerakan karakter kita juga cukup smooth sebelum circle-circle terakhir. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 9%. Dan suhu tertinggi di handphone ini ada di 46 derajatan. Dan untuk PUBG Mobile, kita udah bisa main di smooth extreme. Untuk experience di dalam gamenya sangat lancar. Tanpa ada drop yang sampai ganggu kenyamanan kita selama tesnya berlangsung. Feel sentuhnya masih enak. Cukup responsif. Semua tekstur di dalam gamenya juga trender dengan sempurna. Kemudian untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 9%. Dan untuk suhu tertinggi di handphone ini ada di 44 derajatan paling tinggi. Kalau untuk performa handphone ini sih kita yes. Tapi untuk sisanya, kalian coba pikirin matang-matang deh. Kenapa kita bilang pikir-pikir dulu? Karena yang bermasalah itu ada di layar. HP ama layar itu sejoli banget. Mungkin bugs auto brightness ini bisa dibenerin lewat update. Tapi nggak ada kepastian juga kan? Kemudian warna di layarnya juga agak dibawa rata-rata HP sekelasnya. Ingat ya, di warna. Speakernya juga masih mono dengan output suara yang agak kering. Tidak ada yang NFC sama XLS nih yang belum ada revolusi yang menarik. Walau begitu, plusnya juga sangat signifikan. Dapur pacunya itu andalan gamer banget. Walau dengan catatan yang panas, ini tergantung kalian mau modal lagi nggak beli cooler. Ditambah touch sampling yang tinggi bikin responsifitas layarnya juga mantep. Refresh rate layarnya juga tinggi dan adaptif pula. Ini case-nya menarik banget sih. Love hate banget layarnya. Kalau untuk hasil kameranya, ini sebenarnya hitungannya nggak bisa bilang good. Tapi nggak bisa dibilang jelek juga sih. Oke aja lah. Apalagi opsi videonya udah cukup lengkap. Kalau desain masalah selera, jadi atur aja ini sama kalian. So, pertimbangkan baik-baik pilihan kalian. Kita udah beberin plus minusnya di sini. Karena tugas kita cuma ngetes lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat. Research before we buy and be smart buyer. See ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax